Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Bayu Bentar pengendali angin petir karya Arjunandar. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-32. Selamat mendengarkan Bayu merasa harus mencari tahu lagi tentang keluarga Kigandaseta. Segala sesuatunya harus dibuktikan dengan benar, tidak asal bertindak saja. Ada satu kejanggalan yang bisa dianggap mencurigakan adalah sikap Kigandaseta. Pemilik kedai itu melarangnya keluar pada saat suara jeritan tengah malam itu terdengar. Kigandaseta tidak izinkan Bayu cepat-cepat keluar, melainkan menunggu beberapa saat dulu, baru mereka keluar bersama dan pada malam itu Bayu tidak sempat berpikir tentang Santini. Barangkali saja ayah Santini tak ingin kau memergoki anaknya memakai topeng tengkorak pada saat gadis itu akan masuk ke dalam rumah. Setelah gadis itu masuk rumah dan berganti pakaian, barulah Kigandaseta mengizinkan kau keluar dari kamar. Seandainya kau bertemu Santini, maka kau tidak akan curiga bahwa gadis itu adalah orang yang habis membunuh, tutur Nila Sari menjabarkan dugaannya. Bayu manggut-manggut sebentar dalam renungannya, tapi mengapa Kigandaseta juga merasa ketakutan dan menutup kedainya begitu petang tiba? Bahkan dia mengingatkan aku agar jangan mengadakan perjalanan malam melintasi desa tersebut. Dia juga tak keberatan jika aku menyewa kamarnya untuk bermalam di situ. Jika Kigandaseta tidak merasa takut dan segera menutup kedai, maka orang akan curiga padanya dan dapat ketahuan rahasia itu. Jika dia tidak melarangmu mengadakan perjalanan malam, maka ia tidak menampakkan karena menurut ceritamu dapat kusimpulkan bahwa Kigandaseta seolah-olah mendukung segala apapun yang dilakukan oleh Santini. Bayu kembali mengingat percakapan dengan Santini waktu itu. Tengkorak hitam punya orang kuat yang memihaknya. Karena itu Tengkorak hitam tidak pernah merasa takut kepada siapapun. Begitulah kata Santini waktu itu, siapa orang kuat yang memihak Tengkorak hitam? Tanya Bayu pada waktu itu, yaaah, tentu saja gurunya sendiri, siapa gurunya Tengkorak hitam entah. Mungkin gurunya adalah Tengkorak iblis atau demit saya tidak tahu tentang gurunya itu, jawab Santini dengan polosnya waktu itu. Semua butuh pembuktian, batin si pemuda, kemudian sepasang pemuda ini akhirnya kembali ke kedai Kigandaseta. Sampai di sana Bayu bilang akan menginap lagi beberapa malam di rumah Kigandaseta. Lelaki tua itu sangat senang dan tampak gembira mendengarnya. Santini pun tersenyum-senyum ceria dan tanpa disuruh telah membersihkan kamar untuk tempat bermalam pemuda tampan tersebut. Bahkan ketika Bayu berpapasan di depan kamar dengan Santini, gadis itu tersenyum malu. Apakah kau keberatan jika aku bermalam di sini sampai beberapa hari, Santini? Tidak, saya malah merasa senang dan merasa aman jika kakang Bayu ada di sini pada malam hari. Aman bagaimana? Aman dari gangguan Tengkorak hitam, jawab gadis itu sambil menampakkan sikap tersipu-sipu. Jika kakang Bayu bermalam di sini, saya tidak merasa khawatir mendapat giliran disambangi pembunuh itu. Saya yakin dia takut kepada kakang Bayu dari mana keyakinanmu itu ada? Karena, karena saya tahu kakang Bayu berilmu tinggi. Ini mungkin karena cerita ayahnya yang sudah melihat Bayu berhasil menyembuhkan Iuka Nilasari kemarin. Satu hal lagi dari pertemuan dengan Santini, dia tidak merasakan getaran tenaga dalam yang biasa dimiliki seseorang yang punya ilmu kanuragan melalui kepekaan indera berilmu tinggi. Kigandaseta pun mempunyai sikap dan anggapan seperti anak gadisnya, bahwa ia merasa aman jika Bayu ada di rumahnya. Bahkan lelaki tua itu tidak mau menerima bayaran jasa penginapan dari si pemuda. Silakan saja anak Bayu bermalam di sini sampai kapanpun, tanpa saya pungut biaya penginapan. Karena telah membayarnya dengan keamanan yang saya peroleh bersama anak gadis saya itu. Nilai keamanan dan rasa tentram ini jauh lebih besar daripada nilai sewa kamar untuk satu purnama, tapi kau akan rugi, kek. Penghasilanmu akan berkurang? Ah, tidak, penghasilan saya sudah cukup dengan menjual makanan dan minuman di kedai. Untuk apa saya punya penghasilan lebih banyak jika ketentraman hati saya tidak terjamin? Percakapan itu dimanfaatkan oleh Bayu untuk mengorek keterangan dari mulut Kigandaseta dan memancing kebenaran sikap pemilik kedai itu. Tentu saja dia memancing berbagai pertanyaan dengan hati-hati, supaya tidak terlihat sedang melakukan penyelidikan tersembunyi. Sejak munculnya tengkorak hitam, apakah dia pernah menyambangi kedai ini, kek? Belum pernah, sama sekali belum pernah dan mudah-mudahan jangan sampai. Saya dan Santini masih ingin punya umur panjang, jawab lelaki tua itu dengan apa adanya. Menurut kakek, apakah tengkorak hitam itu betul-betul hantu dari liang kubur atau manusia berkedok tengkorak? Itu yang membuat saya heran, padahal ada desa lain yang tak jauh dari sini, tapi desa itu aman-aman saja kira-kira dari mana kemunculan tengkorak hitam itu? Ya, kalau menurut kabar-kabarnya, tengkorak hitam muncul dari jurang ajal dan menghilangnya di sekitar sana juga. Apakah di sana ada rumah atau tempat persembunyian? Kami belum ada yang berani memeriksanya. Sebab takut kalau sewaktu-waktu kami kepergok di sana pada saat memeriksa tempat itu. Loh, apakah dia pernah muncul siang hari? Padahal Bayu sudah melihatnya beberapa waktu lalu ketika kireksa buana tewas dan itu siang hari. Ada yang pernah melihatnya, tapi dia tidak kemari, melainkan melintas di perbatasan desa saja. Dan hanya pada tengah malam dia datang lakukan pembantaian keji di desa kami sementara Nila Sari sudah masuk ke kamar yang disediakan untuknya. Untuk membuktikan kecurigaan gadis itu, Bayu mengobrol dengan Santini sampai larut malam. Walaupun matanya sudah merah karena menahan kantuk, Santini masih bersemangat mendengarkan cerita yang dikarang Bayu asal-asalan. Santini merasa mempunyai keindahan tersendiri dalam mendengarkan obrolan pemuda tampan itu, tetapi keindahan yang mendebarkan hati itu terpaksa harus terputuskan karena malam yang sepi itu tiba-tiba dirobek oleh jeritan panjang yang menyayat hati dan merindingkan bulu Roma. Santini tersentak kaget dengan mata ngantuknya membelalak lebar. Bayu pun terperanjat, pembunuhan lagi, lia iya. Pasti-pasti tengkorak hitam yang melakukan kiganda seta terbangun dari tidurnya bergegas menemui Bayu dan Santini. Seperti tempo hari juga, si kakek melarangnya untuk keluar dari rumah dan memohonnya agar menunggu beberapa saat setelah diperkirakan tengkorak hitam sudah pergi meninggalkan desa tersebut. Tapi kali ini Bayu nekat, ia segera melompat dan pergi menghambur di tengah gulita malam. Matanya memandang dengan tajam ke berbagai penjuru. Sampai akhirnya dia temukan Nilasari berlari ke arah utara. Bayu mengejarnya sampai ke perbatasan desa. Ternyata Nilasari berhenti, bermaksud mengejar ke arah selatan. Namun ia berpapasan dengan si pemuda. Bagaimana? Tanya Bayu lebih dulu. Kulihat kelebatan bayangan hitamnya, tapi cepat sekali dia menghilang. Aku kehilangan jejak, jawab Nilasari sedikit tegang. Lalu ia bertanya, bagaimana dengan Santini selalu ada di dekatku saat jeritan itu ku dengar. Kedua pemuda ini sama-sama kerutkan dahi, terutama Nilasari. Ini menjadi semakin bingung. Padahal gadis ini melihat begitu jelas wajah di balik topeng tengkorak itu. Mau tak mau untuk mendapatkan kejelasan, Nilasari harus mengutarakan kecurigaannya langsung kepada Kigandaseta. Sebenarnya Bayu kurang setuju, karena ini bukan cara kerja dia. Tetapi harus bagaimana lagi daripada lebih banyak korban lagi nantinya. Siapa tahu akan menemukan petunjuk kalau sudah dijelaskan. Maka mereka kembali ke rumah Kigandaseta. Malam itu juga Nilasari langsung berbicara dengan Kigandaseta berdua saja. Sedangkan Bayu menemani Santini, pada dasarnya saya curiga kepada anakmu itu, kek. Loh, mengapa Santini kau curigai? Karena sewaktu aku berhasil membuka topeng tengkorak hitam, aku melihat wajah di balik topeng itu adalah wajah Santini, kek. Seperti, maksudmu wajah itu seperti wajah Santini? Betul, Kigandaseta terbungkam dan merenung dengan dahi tuanya berkerut tajam. Wajah itu kian lama kian tampak murung dan sepertinya menyimpan kesedihan. Namun, di depan Nilasari, lelaki tua itu buru-buru membuang perasaan dukanya dan wajahnya dibuat ceria. Dia sepertinya menyimpan sesuatu yang dirahasiakan, jet batin Nilasari. Besok malamnya, Bayu yang keluar rumah sejak sebelum larut malam. Nilasari menjaga ayah dan anak itu di rumah. Pemuda ini berniat mencari atau menyambut sendiri jika tengkorak hitam muncul. Bayu bergerak menuju perbatasan desa di mana terdapat jurang ajal di sana. Banyak yang bilang tengkorak hitam sering muncul di sini. Pemuda ini naik ke atas pohon agar bisa leluasa melihat situasi terutama memperhatikan ke arah jurang ajal. Cukup lama dia mendekam di atas pohon, sampai akhirnya melihat suatu pergerakan dari jurang ajal. Satu sosok berkelebat dari bawah jurang tersebut dan tidak asing lagi di ala tengkorak hitam yang sedang ditunggu-tunggu kehadirannya. Bayu langsung berkelebat turun menghadang jalannya sosok berjubah hitam dan bertopeng tengkorak yang kedua matanya memancarkan cahaya merah itu. Berhenti, sentak Bayu tak mau menyerang lebih dulu. Tapi tengkorak sasarannya adalah punggung si pemuda karena posisinya sedang menyamping. Akan tetapi Bayu dapat menghindar lebih cepat hingga sabit panjang itu menajab di tanah. Kesempatan itu digunakan oleh Bayu untuk menghajar pinggang tengkorak hitam dengan tendangan berkekuatan tenaga dalam tinggi. Buuh, si pemuda melihat lawannya berguling-guling, tapi tiba-tiba lenyap bagai ditelan bumi. Dia sempat kebingungan mencarinya, tahu-tahu tengkorak hitam sudah berada di belakang Bayu sambil mengayunkan senjatanya dari atas ke bawah. Kesiur angin yang datang lebih dulu membuat Bayu berlaku waspada. Dia melompat ke depan sejauh dua tombak kemudian membalik kedua telapak tangannya menyentak kuat ke depan. Buuh, segelombang angin tak terlihat melesat ke arah tongkat bersabit yang digenggam lawan. Blegaar, ledakan teramat keras sempat mengguncangkan bumi sekitarnya. Suara ledakan itu sampai terdengar ke rumah penduduk termasuk rumah Kigandaseta. Nila Sari, Kigandaseta, Santini dan para pemuka masyarakat desa berlarian menuju ke arah perbatasan. Tongkat itu patah, sabitnya hancur menjadi beberapa keping karena terkena pukulan tenaga dalam Bayu tadi. Hal itu membuat tengkorak hitam menjadi amat berang. Dia segera melompat menyerang Bayu dengan tangan siap menghantam. Bayu segera menyongsongnya dengan satu lompatan pula yang membuat kedua tangan mereka sama-sama saling bertemu di udara. Plak biar nyala putih kemerah-merahan menyilaukan terpancar dari perpaduan telapak tangan mereka. Mereka mengerahkan tenaga dalam sampai pertemuan tangan mereka mengepulkan asap putih kehitaman. Bayu hendak menggunakan ilmu serap sukma untuk memusnahkan kesaktian lawannya. Akan tetapi pada saat itulah Nila Sari yang sudah datang ke tempat itu tidak tahan memendam dendamnya. Terbayang kematian sang guru yang menyedihkan hati itu. Maka, gadis ini segera lepaskan pukulan bertenaga dalam tinggi. Dia melompat dan hantamkan telapak tangannya ke punggung tengkorak hitam. Belaar, keras, darah menyembur dari setiap lubang tubuh tengkorak hitam, termasuk dari pori-porinya. Bayu segera lepaskan telapak tangannya dan melompat mundur menghindari semburan darah dari tengkorak hitam. Kejap berikutnya, tubuh tengkorak hitam tumbang bagaikan sebatang gedebong pisang. Nyawanya masih sempat tersendat-sendat, lalu lepas tinggalkan raga. Orang banyak berkerumun saling berdesakan ingin melihat wajah di balik topeng tengkorak itu. Ketika Bayu membukanya, semua berseru dengan nada gumam. Wida Nurit tidak, tidak mungkin dia sudah mati. Seru kiganda seta, Santini menangis menyayat hati. Tengkorak hitam tumbang bagaikan sebatang gedebong pisang. Nyawanya masih sempat tersendat-sendat, lalu lepas tinggalkan raga. Orang banyak berkerumun saling berdesakan ingin melihat wajah di balik topeng tengkorak itu. Ketika Bayu membukanya, semua berseru dengan nada gumam. Wida Nurit tidak, tidak mungkin dia sudah mati. Seru kiganda seta, Santini menangis menyayat hati. La geleng-geleng kepala sambil dekati mayat tengkorak hitam yang ternyata bernama Wida Nurit. Wida Nurit adalah kakak dari Santini, tapi dia sudah lakukan bunuh diri dan mati di jurang ajal. Kami tidak sangka kalau Wida Nurit masih hidup, padahal dulu dia gadis biasa, artinya tidak punya ilmu silat setinggi itu. Jelas salah seorang, pantas dia punya wajah mirip dan Nila Sari sampai menyangka tengkorak hitam adalah Santini, gumam Bayu. Dengan sejujurnya kiganda seta mengaku tidak menduga bahwa anak sulungnya itu masih hidup. Dia mulai merasa curiga ketika Nila Sari mengatakan, wajah dibalik kedok tengkorak itu diduga adalah wajah Santini. Apakah Wida Nurit bangkit lagi dari kematiannya? Jika benar wajah dibalik kedok itu mirip dengan Santini, maka tak ada lagi gadis desa sini yang wajahnya mirip Santini jika bukan kakaknya sendiri. Tapi mungkinkah Wida Nurit berani lakukan kekejian seperti itu? Begitulah suara batin kiganda seta waktu itu ketika Nila Sari mengutarakan kecurigaannya. Kiganda Seta sendiri mengakui bahwa Wida Nurit tidak pernah belajar silat atau berguru kepada siapapun. Dia hanyalah gadis desa yang polos, cantik dan sedikit manja. Kecantikan Wida Nurit melebihi kecantikan Santini, kulitnya pun tidak hitam manis seperti kulit Santini. Banyak penduduk desa yang mengakui bahwa Wida Nurit merupakan kembang desa yang menantang selera setiap lelaki. Selain tubuhnya sekal, dia juga mempunyai senyum yang manis melenakan sukma lelaki, tetapi sayang Wida Nurit terjebak dalam lingkaran kemesraan yang tabu. Seorang pegawai istana yang berdarah bangsawan mengenal Wida Nurit. Orang tersebut akrab dipanggil dengan nama Raden Gatra. Usianya metjapai sekitar 40 tahun, berperawakan tinggi, tegap dan masih gagah. Lah orang terkaya di desa itu, Raden Gatra mempunyai istri seorang keturunan Ningratpula yang sering dipanggil dengan nama Nyai Ayu Kemala. Perkenalan Raden Gatra dengan Wida Nurit diawali dari kedai juga. Rupanya kebahenolan Wida Nurit menantang minat Raden Gatra dan membuat pria itu mabuk kepayang, tetapi Wida Nurit sadar bahwa Raden Gatra adalah suami orang. Wida Nurit menolak hasrat Raden Gatra yang ingin mengawininya. Rasa penasaran Raden Gatra membuat pria itu memutar otak bagaimana caranya agar dapat menangkap buah hatinya yang baru itu. Lalu, Raden Gatra mengutus beberapa orang suruhannya untuk menculik Wida Nurit dari sungai tempat gadis itu mandi. Wida Nurit dibawa oleh mereka ke pesanggerahan, tempat Raden Gatra menikmati masa iiburnya dari tugas-tugas di istana. Di pesanggerahan itulah, Raden Gatra berhasil memaksa Wida Nurit untuk melayani hasratnya. Akhirnya gadis itu dinodai oleh Raden Gatra. Pada saat itu, di luar dugaan Nyai Ayu Kemala datang ke pesanggerahan dan memergoki perbuatan terkutuk itu. Tentu saja Nyai Ayu Kemala menjadi berang dan mengamuk abis-habisan kepada Wida Nurit. Nyai Ayu Kemala takut kalau Wida Nurit menyebarkan tindakan suaminya, maka ia pun segera menyebar fitnah. Wida Nurit merebut suamiku, menggunakan ilmu pengasihan untuk memelet suamiku. Dia sungguh perempuan terkutuk yang mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang lain. Kelak bukan keluarga ku saja yang akan diganggunya, tapi suami-suami orang merenggut kesuciannya secara paksa dan gadis itu diculik dari tempatnya mandi. Mereka sudah termakan fitnah Nyai Ayu Kemala. Akhirnya para istri di desa itu melabrak Wida Nurit, menuntut penguasa setempat untuk mengadilinya, bila mana perlu dijatuhi hukuman gantung. Bukan hanya sakit saja hati Wida Nurit, tapi juga malu dan takut. Sebagai rakyat kecil, dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa, pembelaan terhadap dirinya sia-sia. Ditambah lagi, Kigandaseta yang wajahnya menjadi pucat karena malu itu melampiaskan amarahnya kepada Wida Nurit. Gadis itu diusir dari desa, Wida Nurit tidak tahu harus kemana membawa dirinya yang telah ternoda itu. Maka, jalan satu-satunya yang ada dalam pikirannya adalah mempercepat kematiannya. Wida Nurit patah semangat, lalu melompat terjun ke dalam jurang ajal yang sangat berbahaya itu. Seseorang yang saat itu sedang mencari kayu bakar mengetahui Wida Nurit melompat ke jurang tersebut dan menyebarlah kabar kematian Wida Nurit. Tak ada orang yang mau mencari ke dasar jurang yang dalam dan berbatu-batu runcing itu. Gadis itu pun akhirnya dikabarkan mati tanpa bisa ditemukan jasadnya. Peristiwa itu terjadi tiga tahun yang lalu. Kigandaseta nyaris tidak percaya bahwa Tengkorak Hitam itu adalah anaknya yang mati bunuh diri tiga tahun yang lalu. Karena sejak peristiwa itu, Wida Nurit tak pernah muncul lagi. Raden Gatra kebingungan mencari pengganti Wida Nurit. Raden Gatra sangat mencintainya. Akhirnya setahun kemudian Raden Gatra lakukan bunuh diri pula dengan cara menggantung diri di hutan dekat jurang ajal. Hal yang membuat para penduduk tidak tahu adalah kemunculan Wida Nurit dalam wujud Tengkorak Hitam. Mengapa ternyata gadis itu masih bisa selamat dari jurang maut yang tak pernah gagal menelan korban itu? Siapa guru Wida Nurit? Sehingga mampu mempunyai ilmu tinggi dan membantai abis keluarga Raden Gatra dari istri, anak, keponakan, mertua, paman, bibi, semua keluarga Raden Gatra dibantai abis? Wida Nurit akhirnya dimakamkan secara layak. Kiganda Seta dan seluruh warga berterima kasih kepada Bayu dan Nila Sari yang telah menumpas Tengkorak Hitam. Namun, kasus ini masih menyisakan misteri, yaitu tokoh siapa yang telah membuat Wida Nurit menjadi sakti. Siapa tahu orang ini akan muncul membalas dendam atas kematian Wida Nurit? Setelah pemakaman selesai, Bayu dan Nila Sari tidak kembali ke rumah Kiganda Seta, tetapi masih berada di sekitar jurang ajal. Aku menduga di dasar jurang ini ada penunggunya, kata Bayu. Aku juga berpikir begitu, sahut Nila Sari, apakah kau akan menyelidikinya ke dasar jurang? Belum juga menjawab, tiba-tiba sudah ada segelombang angin kuat menghembus menghantam ke arah mereka. Kedua pemuda ini bersamaan menggeser ke samping berbeda arah. Gelombang angin lewat mengenai sasaran kosong, dia datang. Seru Bayu, dari bawah jurang ajal berkelebat satu sosok disertai hawa membunuh yang sangat kuat. Sosok ini berdiri di bibir jurang, tampangnya cukup menyeramkan. Mukanya tinggal kulit pembungkus tulang, jadi mirip seperti tengkorak. Tidak tahu apakah ini juga topeng seperti yang dipakai Wida Nuri, tetapi kedua matanya sangat cekung sehingga terlihat seperti rongga kosong. Tubuhnya tinggi kurus, rambut warna abu-abu tergerai panjang dan acak-acakan hingga ke punggung. Dia juga memakai jubah hitam seukuran tubuh, jadi badan kurusnya kelihatan. Hanya saja tidak ada penutup kepalanya, satu lagi, di tangannya tergenggam tongkat panjang melebihi tinggi badannya. Di ujung tongkat atas terdapat senjata sabit yang panjang juga. Energi yang memancar dari tubuh orang ini begitu kuat. Nilasari hampir tak bisa bergerak kalau tidak segera mengerahkan hawa saktinya. Sementara hawa sakti di dalam tubuh bayu sudah cukup untuk menahan energi ini. Seperti biasa pemuda ini bersikap tenang, ini pasti penghuni jurang ajal dan juga gurunya Wida Nuri. Sementara Nilasari sampai bergidik melihat penampilan sosok ini. Gadis ini sudah siap menyerang, tangannya sudah menggenggam gagang pedang miliknya. Kalian harus membayar kematian istriku dengan nyawa kalian. Terdengar seruan dengan suara serak, tapi menggema sampai menggetarkan dada. Tetapi tidak terlihat sedikitpun mulut si muka tengkorak ini bergerak. Kau yang harus dibasmi, muka setan, sentak Nilasari seraya menarik pedang dari warangkanya. Si kurus tinggi bermuka tengkorak rentangkan kedua tangan ke samping. Saat itu juga seperti ada benda yang tak terlihat bergerak menghantam ke arah dua pemuda. Untung saja mereka berlaku waspada, Nilasari bersalto guna menghindari serangan ini. Sedangkan bayu hanya melangkah ke samping kasat mata ini seraya sosoknya bergerak mendekati lawan sambil menebaskan pedang. Terang, tongkat panjang si muka tengkorak berhasil menangkis. Pedang si gadis terpental balik, untung saja genggamannya kuat sehingga tidak terlepas. Nilasari bergerak mundur lagi demi selamatkan diri, karena tangannya terasa kesemutan akibat benturan senjata ini. Sementara itu giliran bayu yang bersalto atas serangan ini. Sambil melayang di udara dia hentakkan tangan, mengirim pukulan jarak jauh dengan tenaga petir. Wut, kebetulan saat itu tongkat bersabit memutar ke atas setelah menangkis pedang Nilasari. Pukulan si pemuda buyar menghantam tongkat tersebut. Si muka tengkorak sangat tangguh. Sebenarnya bayu ingin mengeluarkan kekuatan dahsyatnya, tapi dia ingat pesan ayahnya agar pura-pura menjadi pendekar biasa saja biar merasakan beratnya perjuangan. Pertarungan terus berlangsung, meski begitu bayu tetap membaca inti Sari jurus lawan dan membuat pemecahannya, tapi tidak segera dilakukan. Di sisi lain dia kasihan melihat Nilasari yang pontang-panting dalam bertahan. Akhirnya bayu membuat gerakan menghindar, tetapi sambil mendekati ke posisi Nilasari. Kau di belakangku, nanti kalau sudah saatnya aku akan menyuruhmu menggunakan ilmu meringankan tubuh. Melompat setinggi-tingginya ke atas, bayu memberikan arahan. Dalam situasi yang terdesak seperti ini, Nilasari hanya menuruti perkataan bayu. Walaupun tidak tahu apa yang direncanakan pemuda itu, kini serangan si muka tengkorak tidak terbagi lagi, melainkan terfokus pada satu arah, dengan begitu semua tenaga dikerahkan ke sana. Hantaman badai angin pun semakin besar, akan tetapi ini bukan hal yang sulit bagi bayu, dia tetap berdiri teguh. Sementara Nilasari di belakangnya tidak terlalu besar merasakannya karena terlindungi oleh si pemuda. Si gadis juga menyiapkan ilmu meringankan tubuh sesuai arahan bayu dan menunggu saat digunakan. Bayu juga sudah siap menggunakan jurus pemecahannya. Dia memutar kedua tangan seperti gerakan putaran tongkat lawan. Dari putaran tangan ini keluar gelombang angin yang sifatnya sama seperti milik si muka tengkorak, tapi kapasitasnya lebih sedikit, bayu bisa merangsek ke depan. Dia sungguh hebat, ilmu apa yang dia gunakan? Batin Nilasari, sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi, bayu bentar pengendali angin petir karya Arjunandar. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.